Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1, tema 7. Di subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda. Ini ada di halaman 161 sampai dengan 173. Kalau video ini bermanfaat buat adik-adik, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya, like, dan share juga. Oke, buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati, adik-adik dapat menunjukkan kosa kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, adik-adik dapat menggunakan kosa kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi-informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Yuk kita buka di halaman 171. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau gelah, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Taukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Nah, ini ada yang terbuat dari logam di bagian stangnya ya adik-adik. Kemudian ini di bagian sini juga ada plastik bagian sadelnya, tempat duduknya. Kemudian ini terbuat dari karet. Nah, kalau yang lain mungkin jari-jarinya ya ini terbuat dari besi atau logam. Kemudian mungkin ini tuh pedal ya. Pokoknya yang buat menggenjot sepedanya itu biasanya dari karet ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada botol. Botol ini biasanya ada bermacam-macam. Ada dari gelas atau kaca ya. Dari kaca atau dari plastik. Kemudian ini ada buku. Buku terbuat dari kayu yang diolah menjadi kertas baru kemudian dijadikan buku. Kemudian penghapus. Nah, ini terbuat dari karet. Lalu cangkir. Kalau cangkirnya plastik berarti dibuat dari plastik. Kalau cangkirnya apa namanya dari kayak gelas gitu ya. Dari kaca berarti dia dari kaca. Panci. Nah, kalau panci ini biasanya dia dari aluminium. Lalu ada plastik ya. Eh, ada selimut. Nah, ini selimut terbuat dari kain. Kemudian kursi dari kayu dan wajan juga biasanya dari aluminium. Yuk kita lihat. Diskusikan bersama temanmu mengapa jendela terbuat dari kaca. Kenapa ya terbuat dari kaca? Karena dia fungsinya jendela biar kita bisa lihat keluar. Tetap terlindungi, tidak terbuka tapi kita bisa lihat keluar. Kemudian kenapa rumah tidak dibuat dari kertas? Kalau dari kertas hujan nanti basah ya dikadi kiam meleot. Kemudian kenapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Supaya kuat untuk kita duduki ya. Nah, isilah tabel di bawah ini dengan benar. Ada beberapa, ada berapa nih? Ada 10 ya adik-adik. Ada 10 benda-benda. Dan kita diminta untuk menentukan benda tersebut terbuat dari apa. Ciri-cirinya apa dan kegunaannya. Nah, seperti biasa sudah Karina buatkan contohnya di sini. Yang kedua. Yang kalau pertama ini gelas. Terbuat dari kaca. Ya, ciri-cirinya bening, keras, permukaannya halus. Ya, untuk tempat air. Kemudian ada lemari kelas. Nah, ini terbuat dari kayu. Ciri-cirinya tuh keras ya. Kemudian permukaannya kasar. Nah, kegunaannya adalah untuk menyimpan buku dan benda lain. Biasanya kayak ada penggaris, punya pak guru atau bu guru ya. Kemudian, yang ketiga ada pintu kelas. Nah, pintu kelas ini kan tadi sudah terbuat dari kayu. Karina buat yang beda dulu ya. Biasanya suka ada pintu kelas yang disertai pintu besi. Ya kan? Supaya lebih aman ya pintunya. Jadi, Karina buatkan di sini pintunya dari besi. Kalau adik-adik mau buat dari kayu juga boleh. Ya, ini Karina contohnya dari besi. Kemudian, untuk ciri-cirinya tuh keras. Permukaannya kalau besi halus ya. Biasanya juga sudah dicat. Kemudian, kalau kegunaannya penutup ruangan kelas. Lalu, buku. Nah, buku ini awalnya dia dari kayu. Tapi kemudian diolah menjadi kertas ya. Permukaannya halus dan kegunaannya untuk tempat menulis. Kemudian, ada ayunan. Nah, ayunan ini dari besi atau kayu. Ya, kemudian dia ciri-cirinya keras. Permukaannya halus ya. Karena sudah dikayunya juga sudah diolah ya. Sudah dihaluskan oleh alatnya. Dan kegunaannya untuk tempat bermain. Lalu, ada ember. Ember ini terbuat dari plastik. Ciri-cirinya keras. Permukaannya halus. Nah, kemudian untuk... Nah, kalau ember tuh biasanya permukaannya halus ya adik-adik ya. Kemudian, tempat air. Tempat air. Kemudian, ada panci. Panci ini terbuat dari aluminium biasanya. Kemudian, dia ciri-cirinya keras. Permukaannya halus. Dan ini biasanya untuk tempat memasak. Lalu, yang ke-8 ada selimut. Terbuat dari kain. Permukaannya halus. Dan dia digunakan untuk penghangat. Lalu, ada penghapus. Ini terbuat dari karet. Ya, ciri-cirinya permukaannya halus. Kemudian, untuk menghapus. Kegunaannya untuk menghapus. Dan terakhir, ada pensil. Kalau pensil, ini dari kayu ya. Kemudian, ciri-cirinya keras. Dan permukaannya halus. Dan, kegunaannya adalah untuk menulis. Ya, nah ini sudah ada 10. Nah, kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang dibuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Nah, pembelajaran kita untuk Bahasa Indonesia sudah selesai. Ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam materi yang diberikan. Maupun dalam perkataan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!